Intro Salam sejahtera Sobat Indopalm ID Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan berbahagia Kali ini sesuai request Indopalm akan mengulas Ikan gabus invasif yang dianggap hama berbahaya di Amerika Serikat Bagaimana ikan yang lezat ini bisa menjadi hama berbahaya? Yuk langsung saja kita simak videonya Hanya di Indopalm ID Ikan gabus atau snackhead adalah ikan yang umum dan lunrah di jumlahi di berbagai perairan air tawad di Indonesia Ikan yang satu ini terkenal sangat lezat dan selama ini ikan gabus telah menjadi ikan konsumsi yang sangat populer di Indonesia Berbagai hidangan dari ikan gabus banyak di kemari masyarakat Mulai dari gula ikan, ikan bakar, ikan goreng, ikan pepes, hingga berbagai olahan lainnya Jika ikan gabus di Indonesia adalah ikan yang lezat dan bermilai ekonomis Namun tidak demikian jika di Amerika Serikat Ikan gabus menjadi hama invasif yang berbahaya Khususnya ikan gabus northern snackhead yang bernama latin cana argus Northern snackhead atau cana argus Merupakan spesies ikan gabus yang berasal dari wilayah China, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan Mulai dari Sungai Amur hingga Hainan Ikan ini telah diintroduksi ke berbagai wilayah di dunia Termasuk ke Amerika Serikat Dan di tempat baru tersebut mereka menjadi spesies invasif yang berbahaya Ikan northern snackhead di Amerika Serikat pertama kali ditemukan di wilayah California pada tahun 1997 Spesies ini telah berkembang biak secara masif di Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York, dan Arkansas Individu ikan juga telah ditemukan menginvasif perairan California, Florida, Illinois, Massachusetts, Delaware, dan North Carolina Di New York, dokumentasi pertama ikan gabus northern snackhead dilaporkan pada tahun 2005 di Middle Lake dan pada tahun 2008 di sungai New York Menurut Departemen Lingkungan Amerika Serikat, yakini bahwa ikan gabus utara memasuki Amerika Serikat ketika pemilik akwarium melepaskan spesies ikan eksotis ini ke saluran air setempat Bisa karena telah tidak menginginkan lagi untuk memelihara atau bisa juga disengaja dilepaskan pesawuran air untuk menciptakan sumber makanan lokal bagi nelayan di Amerika Serikat Ikan gabus northern snackhead memiliki tubuh yang panjang dan sempit dengan sirip bungkung dan sirip bawah yang panjang Mereka memiliki mulut yang besar dan rahang yang menonjol dengan gigi seperti taring Ikan ini mendapatkan namanya dari sisiknya yang membesar, tentuk dan bercak warna tidak beraturan di kepala ikan yang membuat penampilan mereka seperti ular Ikan gabus dapat memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada usia dan lokasinya Tetapi mereka diketahui mampu tumbuh hingga mencapai panjang 1,2 meter Ikan gabus dilengkapi dengan organ pernafasan tambahan Ikan ini dapat menelan udara dan bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen terlarut yang rendah Mereka juga dapat hidup di luar air selama beberapa hari jika tetap lembab Semua snakehead adalah predator yang agresif Dan mereka dapat memusnahkan ikan lain di perairan yang mereka serang Mereka bahkan diketahui menggigit manusia jika terlalu dekat dengan sarang yang mereka jaga Ikan gabus northern snakehead cukup toleran terhadap suhu dingin Dan mereka dapat bertahan pada musim dingin di banyak wilayah di Amerika Serikat Spesies ini juga memiliki kemampuan melintasi daratan dengan menggeliat atau berjalan di atas sirip dadanya Snakehead adalah ikan yang hidup di aliran air tawar, sungai, danau, lahan basah, atau rawar-rawar Mereka lebih suka hidup di perairan yang menggenang tanpa arus air Dan bertahan hidup di musim dingin dan lingkungan dengan oksigen rendah Beberapa snakehead mampu menghirup oksigen di atmosfer Dan mampu melompat keluar dari air menuju daratan di dekat sistem perairan Texas Park and Wildlife menyebut potensi kerusakan pada lingkungan dan hewan air yang terancam Akibat pelepasan ke danau dan sungai Semua spesies snakehead dilarang di Texas Adalah ilegal di negara bagian ini untuk memiliki Membeli, mengimpor, menjual, atau mengangkut ikan gabus hidup Melepaskannya ke perairan umum atau membudidaya ikan gabus Snakehead yang mati dapat diimpor dan dijual secara legal Tetapi hanya jika mereka telah dipenggal dan dimusnahkan terlebih dahulu Satu-satunya isin yang dapat dikeluarkan untuk snakehead hidup Adalah untuk tujuan penelitian dan zoologi United States Geological Survey atau USGS Menyebut dalam semua tahap kehidupannya Ikan gabus bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal Kekhawatiran utama pada snakehead adalah kemungkinan mereka untuk menang bersaing Dan akhirnya menggantikan ikan asli yang penting Atau ikan pemangsama pan lainnya yang memiliki habitat yang sama Saat dewasa, snakehead bisa menjadi predator yang rakus Jika snakehead menjadi mapan di ekosistem Amerika Utara Gerilaku predator mereka juga dapat secara drastis Mengganggu jaring makanan dan kondisi ekologis Sehingga selamanya mengubah sistem perairan asli Dengan memodifikasi susunan spesies asli Populasi hewan kecil seperti zooplankton Larva dan ikan kecil serta krustasia dapat terancam dengan hadirnya Ikan ini Ikan gabus dewasa mampu melahap krustasia Amfibi kecil, reptil, dan beberapa burung dan mamalia Jika ikan gabus utara menjadi masif di Amerika Serikat Biaya pengelolaannya bisa mencapai jutaan dolar Serta kerusakan ekologi dan juga kerusakan carana rekreasi Semua ikan gabus telah diberi status satwa liar Yang merugikan dan berbahaya Di bawah undang-undang federal lesi Ikan dan telur tidak dapat dipindahkan melalui impor atau transportasi antar negara bagian Upaya untuk membasmi dan mengendalikan ikan gabus harus segera dilakukan Perairan yang terdapat ikan gabus dapat diproses dengan menggunakan bahan kimia Upaya pengendalian sebelumnya menggunakan bahan kimia rotenon telah berhasil di danau dan kolam Namun, metode pengendalian kimiawi harus dilakukan oleh profesional Karena bahan kimia tersebut dapat mempengaruhi atau membunuh spesies ikan yang tidak ditargetkan Jika ikan gabus tertangkap tidak boleh dilepaskan kembali ke air Ikan harus segera dibasmi lalu dilaporkan lokasinya ke badan sumber daya alam setempat untuk dokumentasi Untuk mencegah lebih banyak kasus invasi ikan gabus terjadi Populasi saat ini harus dikontrol dan juga tidak boleh melepaskan ikan gabus Northern Snakehead ekosistem yang baru Nah, demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID Tentang invasi ikan gabus Northern Snakehead di perairan Amerika Serikat Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!